Pemisah kasus demam berdarah denge atau DPD kembali melonjak di Jawa Barat, Kota Bandung khususnya. Bahkan hingga 19 Agustus 2022 sudah ada 224 orang, terutama anak-anak di Jabar, meninggal dunia akibat DPD. Karena masyarakat diimbau berperilaku hidup bersih dan segera membersihkan genangan air. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, saat ini sudah ada 24.192 kasus demam berdarah denge atau DPD di Jawa Barat, dengan kematian mencapai 244 orang. Kasus tertinggi terjadi di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Menyikapi hal tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, mengatakan digerakannya kembali seluruh elemen masyarakat, termasuk Tim Penggerak PKK, menjadi hal terpenting. Selain itu, kader Jumantik pun kembali digeliatkan. Atalia menegaskan gerakan Jumantik di Sekolah Dasar di Jawa Barat pun sudah mulai digerakkan kembali. Nah, oleh karenanya ini pekerja sekali bagaimana padu Jumantik kembali digeliatkan kembali. Bahkan SD-SD pun sekarang sudah kita akan mulai lagi digerakkan Jumantiknya ya, sehingga akan mampu untuk membantu wilayah sekitar minimal di lingkungan sekolah dan lain-lain terhindar dari masalah demam berdarah ini. Nah, tentu kita ketahui bahwa demam berdarah tidak bisa dilakukan sendirian, karena ini sifatnya lingkungan gitu. Nah, maka gerakan ini harus bekerja sama dengan seluruh keluarga yang ada di situ. Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Yudi Koharudin, mengatakan dibandingkan tahun 2021, pada 2022 terjadi lonjakan kasus dibandingkan 2021. Pada 2021 dalam satu tahun jumlah kasus DBD tidak mencapai 22.000 kasus, sedangkan pada 2022 baru minggu ke-2 Agustus sudah ada 24.192 kasus. Karena itu setiap masyarakat pun diharapkan berpelilaku hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih, apalagi korban meninggal dunia akibat DBD kebanyakan merupakan anak-anak. Kebanyakan anak-anak atau dewasa? Yang meninggal itu kebanyakannya anak-anak. Balita, anak-anak. Karena memang tadi aktifnya nyamuk Aedes aegypti ini di pagi itu jam 7 sampai jam 10 sore antara jam 2, jam 3 sampai sore jam 5an. Itu aktifnya, nah mana kalau anak-anak balita main atau tidur sore, nah itu harus hati-hati. Artinya silahkan di rumah itu bisa pakai pengusir nyamuk, bisa yang elektrik, mangga, yang penting betul-betul bisa dijaga. Bagusnya ada kelambu, nah itu bagus itu sebetulnya. Jika anggota keluarga mengalami gejala demam yang tak kunjung turun, mual hingga sakit persendian, masyarakat diharapkan segera membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Apalagi saat ini di Puskesmas sudah ada rapid test DBD. Hal tersebut pun penting dilakukan karena korban meninggal, kebanyakan merupakan pasien yang terlambat dibawa ke fasiankes dan sudah mengalami pendarahan di dalam tubuhnya. Budi Hartati, Bandung TV